Ibu Endang, untuk kegiatan ini dipimpin oleh moderator, saya sampaikan kepada Bapak-Ibu, silakan Bapak-Ibu. Terima kasih Pak Firat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Ibu yang saya hormati. Saya selaku moderator untuk sesi dua ini. Pastinya sudah tidak sabar ini menunggu materi dari Bu Endang Nur Setia Timingrum. Ini pakar PTK. Baiklah. Tentang cara pindahkan PTK. Setelah itu kita lanjutkan secara jalan. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Mohon coba Bu Endang. Ya, mater nun, Pak Abror sebagai moderator dan Pak Wira sebagai host. Mohon maaf apakah PPT saya sudah nampak? Ya, sudah Bu. Sudah, ya mater nun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mencoba memaparkan tentang cara mudah membuat PTK. Saya yakin Bapak-Ibu yang ada di room ini pasti sudah ahlinya semua dan pakarnya semua karena dengan melihat titelnya yang sangat panjang dengan titel akademiknya. Namun, saya juga tidak menutup untuk nanti bila ada masukan-masukan dari Bapak-Ibu mengenai PPT kami. Dan PPT kami mengenai cara mudah membuat PTK ini. Membuat PTK ini saya dapatkan beberapa tahun yang lalu dan saya sampaikan di sini dengan sedikit modifikasi-modifikasi karena kami memberikan contoh dari beberapa judul-judul PTK. Baiklah, akan saya mulai dengan bagaimana cara membuat PTK secara mudah. Tentu saja yang pertama ada niat, Bapak-Ibu. Niat dan keinginan yang memang berasal dari diri Bapak-Ibu. Dan pengaruh lingkungan itu juga bagus karena akan memotivasi kita untuk melakukan. Nah, yang pertama tentu saja PTK itu ada judulnya. Dan judul itu ada syaratnya. Ada empat syarat atau empat kata kunci atau variable. Yang pertama kita harus tahu masalah atau penyakit. Kemudian tindakan atau obat. Yang ketiga sasaran atau pasien. Kemudian yang keempat itu tempat penelitian atau rumah sakit. Nah, panjenengan sebelum membuat PTK. Untuk menentukan judul ini, panjenengan bisa memetakan dari keempat. Dan ini harus ada. Karena memang syaratnya seperti ini. Ada masalah, tindakan, sasaran, dan tempat penelitian. Kemudian, ini judulnya. Bagaimanakah membuatnya? Nah, jika penulisan judul itu dimulai dari penyakit atau masalah, maka akan dimulai dari kata yang awal itu meningkatkan atau peningkatan. Sedangkan jika judul dimulai dari tindakan atau obat, maka kata awal dari judul PTK itu adalah penggunakan, penggunaan, atau menerapkan. Dan perlu diingat bahwa judul atau jumlah kata yang ada di dalam judul PTK itu tidak lebih dari 19 kata. Bila lebih dari 19 kata, panjenengan bisa memendekkan dengan mengurangi. Mengurangi misalnya dari kelas, karena kelas itu biasanya sudah ada di dalam. Kemudian dari selain kelas, itu bisa misalnya, nanti ada contohnya. Ini contohnya, nah ini yang dimulai dari obatnya dulu. Metode diskusi kelompok ini merupakan obat. Obat atau tindakan. Kalau tindakan dulu, ini dibuktikan dengan ini ya Bapak-Ibu, dengan menggunakan. Kalau menggunakan meningkatkan, berarti panjenengan menggunakan sakitnya dulu. Dia sakitnya apa, permasalahannya di mana. Nah ini keterampilan berkomusian ini, berarti panjenengan menggunakan meningkatkan. Kemudian untuk membuat bab satu, bab satu itu berisi pendahuluan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis tindakan, pengertian, istilah, dan ruang lingkung. Untuk latar belakang masalah, tentu saja kita akan memuat sesuatu yang memang konsisten dengan judul. Harus konsisten dengan judul. Misalnya judul PTK itu menggunakan strategi clinical coaching untuk meningkatkan motivasi belajar kelas 11 PM SNK Sukomo Jogerto. Nah, pada paragraf satu itu biasanya berisi harapan ideal tentang permasalahan yang dihadapi bila perlu didukung dengan peraturan perundangan atau yang berlaku pendapat ahli. Seperti di sini. Kemudian paragraf dua itu berisi kondisi nyata. Seperti apa sih permasalahan di kelas panjenengan itu? Nah, kalau kelasnya ini misalnya ini membangkitkan motivasi belajar, panjenengan bisa menuliskan seperti ini. Nah, kemudian paragraf yang ketiga itu berisi pokok permasalahan yang Anda hadapi jika terjadi jarak antara harapan dan kondisi nyata. Jadi, berbanding terbalik begitu mestinya apa yang terjadi di situ. Sehingga seperti tidak termotivasinya siswa itu akan menyebabkan berakibat dari sekian prosen ketuntasan-ketuntasan belajar dalam kelas itu tidak tercapai. Seperti ini. Kemudian paragraf yang keempat itu berisi identifikasi penyebab permasalahan. Nah, ini kurang lebih deskripsinya seperti ini. Kemudian paragraf lima, paragraf lima itu tindakan. Tindakan apa yang panjenengan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini bisa panjenengan sampaikan di sini dengan contoh beberapa deskripsi di atas. Kemudian paragraf yang terakhir adalah alasan Anda memilih tindakannya. Kenapa memilih metode itu sebagai obat dari sakit yang diderita oleh pasien kita di sekolah kita. Baik, kemudian rumusan masalah yang kedua. Rumusan masalah ini tetap kita harus konsisten dengan judul, dirumuskan dalam kalimat tanya, tidak mengandung penafsiran ganda. Nah, ini menunjukkan hubungan antara dua variabel, bebas berupa tindakan, terikat berupa hasil tindakan. Nah, rumusan ini tidaknya bisa diuji dengan rumusan yang masalah. Dengan rumusan yang masalah itu memungkinkan dikumpulkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian rumusan masalah menunjukkan secara jelas subyek atau lokasi penelitian. Nah, misalnya dengan judul PTK seperti ini, menggunakan metode model pembelajaran think per share untuk meningkatkan keterampilan berdiskusi siswa, rumuskan. Rumahnya adalah seperti ini. Kita menambah bagaimanakah kalimat tanya atau apakah kemudian. Kita tetap konsisten dengan judul tiga. Nah, ini ada model pembelajaran think per share, kemudian siapakah, siapakah yang subyeknya, kemudian di mana tempatnya. Nah, ini contohnya. Contoh dari rumusan masalah. Baik, next. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini tetap, Bapak-Ibu, tetap harus konsisten dengan judul dan rumusan masalah. Nah, ini. Contoh judul PTK-nya seperti ini. Misalnya, menggunakan metode simulasi untuk meningkatkan kemampuan menggunakan bilangan pecah siswa kelas 12, kelas 7B, SMP 4, Futorejo. Maka, tujuan penelitiannya adalah begini. Untuk meningkatkan kemampuan yang kita sesuaikan dengan judul tadi. Dengan judul tadi. Baik. Saya rasa sudah jelas. Kemudian, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini kontribusinya untuk siapa saja. Bisa untuk peneliti sendiri, untuk sekolah, untuk siswa, untuk pengawas. Dan untuk yang menurut panjenengan itu ada kontribusinya terhadap apa yang panjenengan teliti itu. Nah, ini misalnya contohnya. Ini contoh deskripsi misalnya untuk penelitian itu bermanfaat bagi peneliti atau guru. Misalnya peneliti ini berguna untuk peneliti guru dan untuk meningkatkan apa yang sesuai dengan permasalahan yang ada pada judul. Nah, ini harus konsisten. Kemudian untuk siswa pun bagaimana. Nah, ini tetap konsisten. Karena setiapnya siswa tadi, permasalahan apa yang ada pada siswa tadi akan bisa meningkat seperti itu. Saya rasa sudah ikut. Kemudian hipotesis tindakan. Di dalam hipotesis tindakan ini akan berlaku jika maka. Jadi, tetap konsisten dengan judul dan rumusan masalah. Contoh hipotesis dengan judul PTK yang seperti ini. Misalnya, menggunakan metode role-playing untuk menindakkan hasil belajar PKN kelas 11S, SMA, Bidang Langsung. Hipotesisnya seperti ini. Nah, ini jika digunakan metode role-playing maka hasil belajar PKN siswa kelas 10C program 2 IPS Mojokerto akan meningkat. Nah, ini jikanya menggunakan obatnya terhadap penyakitnya di mana, pada kelas berapa, dan di sekolah mana. Nah, ini akan meningkat. Nah, ini hipotesisnya seperti itu. Baik, selanjutnya. Pengertian dan istilah. Pengertian dan istilah ini, istilah atau definisi operasional ini yang terkait dengan penyakit dan permasalahan atau permasalahan dan pindakan obat. Misalnya, judul PTK-nya menggunakan metode ini untuk meningkatkan keterampilan berbahasa verbal dan seterusnya. Sehingga panjenengan memerlukan obatnya ini mencari literasi yang berhubungan dengan itu, dengan obatnya. Atau metode yang panjenengan gunakan. Kemudian, untuk obatnya itu juga sama. Jadi panjenengan tinggal mencari literatur yang berhubungan dengan obat dan penyakit. Baik, kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup ini, apa lingkup penelitian Anda ini? Yang Anda teliti itu di jelas berapa? Kemudian kompetensi dasarnya apa? Nah, ini sudah jelas. Jantung penelitian ini mengacu pada kompetensi dasar apa. Silahkan diisi, Bapak-Ibu. Sesuai dengan apa yang menjadi penyakit atau masalah di dalam kompetensi dasar yang akan panjenengan terlebih. Baik, untuk bab satu sudah selesai. Kemudian ke bab dua mengenai kajian pustaka. Tetap kita harus konsisten, Bapak-Ibu, untuk pembuatan PTK dan karya ilmiah lain pun. Konsisten dengan judul dan rumusan masalah itu tetap ada. Nah, ini memuat permasalahan penyakit, tindakan, obat, dan pengaruh obat terhadap kesembuhan penyakit itu. Misalnya, ini. Menggunakan strategi pemetaan pemikiran meningkatkan. Nah, kajian teorinya berarti apa yang ada di dalam judul ini kita jadikan pengajian, kajian teori. Bisa jadi, Bapak-Ibu bisa menambahkan penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang panjenengan gunakan. Sehingga nanti ada banyak perbandingan yang menguatkan hipotesis panjenengan. Kalau bahwa menggunakan obat ini akan meningkat. Jadikan baik. Kemudian, bab tiga memuat metode penelitian. Ini perencanaan penelitian. Nah, perencanaan penelitian ini, nah ini, perangkat apa yang harus disiapkan untuk melaksanakan PTK itu? Standar, Bapak-Ibu, misalnya RPP, medianya, instrumen pengambilan data, atau apa saja yang diperlukan untuk pembuatan PTK. Bagaimana rencana Anda untuk menyiapkan kolaborator? Nah, ini kolaborator itu perlu. Karena dengan kolaborator itu akan membantu sekali. Dalam penelitian, karena kolaborator ini juga banyak perannya ketika melakukan pengamatan. Terus kemudian, apa yang akan Anda lakukan sebelum kolaborator mengadakan pengamatan? Tentu saja instrumennya mediasi. Nah, ini contoh deskripsinya merencanakan PTK, Bapak-Ibu. Yang A, menentukan kompetensi dasar. Kemudian, menyiapkan pembelajaran karana-prasaranannya, alat penilai. Kemudian, menyiapkan instrumen kolaborator mengadakan diskusi dulu. Kemudian, baru melaksanakan PTK. Nah, cara melaksanakan PTK itu rencana dan bagaimana langkah-langkah kita melakukan. Jadi, ada perencanaan, kemudian melaksanakan PTK, mengamati tindakan selama pembelajaran berlangsung. Nah, ini tentu saja sangat penting untuk kolaborator. Untuk kolaborator ini, biasanya kita berpartner dengan teman yang satu atau sama dengan materi yang mapel. Sama dengan mapel kita, karena dengan demikian akan memudahkan kita dan kolaborator akan paham dengan apa yang akan kita. Kemudian, melakukan refleksi. Dengan siapa Anda melakukan refleksi? Apa yang Anda refleksikan? Nah, ini. Ini melakukan refleksi. Kemudian, menganalisis, mengevaluasi. Ini berdasarkan instrumen yang sudah dibuat, yang akan kita isi nanti. Demikian, sampai nanti proses penganalisis data. Kemudian, tempat waktu dan sasaran. Tempat waktu dan sasaran itu tadi, tempatnya di mana, waktunya kapan, sasaran penelitian itu siapa, dan berapa jumlahnya. Nah, ini jangan lupa, Bapak-Ibu, untuk surat izin. Meskipun kita melakukan penelitian di sekolah sendiri, surat izin ini tetap perlu, karena nanti sebagai lampiran kita dalam pengajuan PAK, itu akan ditanyakan. Kemudian, surat izin itu meliputi apa saja? Melakukan penelitian, kemudian melakukan refleksi satu dan dua. Itu pada siklus satu-duan. Baik, ini jelas untuk metode penelitian tempat waktu. Kemudian refleksi. Refleksi ini, kapan refleksi dilakukan, dengan siapa, dan bagaimana caranya. Nah, ini contohnya. Ini contoh deskripsinya. Dilakukan bersama dan seterusnya. Ini contoh deskripsi. Untuk refleksi. Kemudian, prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan ini, prosedur pelaksanaan tindakan. Nah, ini bagaimana langkah-langkah melaksanakan tindakannya untuk disesuaikan dengan sintak-sintak yang ada, Bapak-Ibu. Sintak-sintak itu atau langkah-langkah. Jadi, kalau panjenangan menggunakan metode jikso, berarti ya, apa namanya, sintaknya pada jikso itu yang panjenangan gunakan untuk langkah-langkah pembelajaran atau langkah-langkah dalam prosedur pelaksanaan tindakan. Ini saya rasa cukup jelas. Kemudian, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini bergantung pada obat dan permasalahan. Jadi, apa permasalahannya dan tindakannya itu apa? Nah, teknik dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data itu apa? Bisa berupa angket, bisa berupa apa namanya, pengamatan dan seterusnya tergantung dari atau bergantung dari apa yang akan menjadi permasalahan dan akan menjadi pengobatannya. Kemudian, instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini banyak sekali, Bapak-Ibu, yang sudah saya utarakan tadi tergantung obatnya dan tergantung permasalahannya apa. Nah, ini contoh-contohnya, misalnya melakukan pengamatan berarti yang kita perlukan yang relevan adalah lembar pengamatannya, contohnya ini, untuk mengukur dan demonstrasi jisim dan menggunakan, nah, cocok menggunakan media ini. Keefektivitasan, kualitas pembelajaran, dan lain-lain. Itu menggunakan lembar pengamatan. kemudian untuk melakukan tes itu untuk mengukur hasil belajar ini contoh teknik pengumpulan datanya kemudian wawancara itu mendampingi pendapat siswa pedoman ini terus kemudian pembagian atau pedoman tuitioner ini untuk mengisi semacam angka itu tadi untuk menyusun instrumen ini jangan lupa Bapak Ibu menentukan indikator atau kriteriannya ini contoh-contoh instrumen Bapak Ibu ini contoh instrumen namun instrumen itu harus disesuaikan dengan apa namanya permasalahan dan obatnya Bapak Ibu juga bisa googling di Rubicon webnya Rubicon web Rubicon itu miliknya Amerika itu tentang kalau tidak salah itu perkumpulan MGMP disana itu banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa digunakan dan kita sesuaikan tentu saja tetap tidak perlu diterjemahkan Bapak Ibu biarkan saja karena perlu langkah panjang untuk menerjemahkan dan perlu validasi baik selanjutnya teknik analisa data teknik analisa data ini bisa lagi yang sudah disesuaikan dengan apa yang kita jadi lakukan pengolahan analisisnya digumpulkan dari instrumen itu kalau instrumennya itu sudah dianu digumpulkan kemudian untuk menentukan presentasi prestasi belajar KKNnya berapa mungkin skor dan seterusnya kemudian membuat rubriknya contoh analisis datanya seperti ini ini deskripsinya untuk analisis data baik saya rasa cukup kemudian penyiapan partisipan ini panjenengan memerlukan berapa kolaborator tergantung panjenengan ini memerlukan berapa satu atau dua orang siapa kolaboratornya seperti saya jelaskan tadi sebaiknya adalah teman yang sama-sama mengajar atau satu mapel mapel yang sama maksudnya apakah yang lain tidak bisa bisa pokoknya kita harus komunikasi dulu sebelum kita melakukan penelit melakukan atau melaksanakan penelitian nah kemudian alasannya itu tadi kenapa kok saya harus menggunakan kolaborator itu yang sama dengan mapelnya ya itu tadi bisa akan lebih memahami apa yang kita inginkan sehingga akan semakin bagus nanti hasilnya untuk instrumen dan seterusnya saya rasa cukup kemudian jadwal pelatihan nah panjenengan silahkan membuat matriknya matrik dalam buat bentuk matrik ini apa saja misalnya dilakukan berapa bulan dan seterusnya ini contohnya kemudian hasil penelitian bab 4 hasil dan pembahasan bab 4 ini nah ini contoh deskripsinya Bapak Ibu misalnya seperti ini hasil penelitiannya adalah pelaksanaan PTK dilakukan kelas 10 jumlah peserta pertemuan sebanyak 2 kali pada siklus 1 dan 2 penelitian dilakukan secara deskriptif dan seterusnya contohnya jadi tampilkan semua data instrumen penghubung yang sudah diisi dan sudah dilakukan kemudian pembahasan pembahasan ini otomatis berisi hasil perbandingan antara siklus 1 dan siklus 2 namun bila siklus 1 itu sudah menunjukkan peningkatan yang bagus dan yang sudah diharapkan apakah siklus 2 tetap dilakukan boleh ya boleh tidak artinya begini kalau siklus 1 itu sudah memenuhi dengan apa yang diharapkan berarti tidak perlu untuk siklus 2 tetapi kalau ingin out of the box artinya pengen lebih bagus lagi silahkan jadi contoh deskripsinya seperti ini dari hasil penelitian dan seharusnya sampai bersai kemudian bab 5 simpulan saran simpulan contoh simpulannya adalah ini contohnya seperti ini contoh deskripsi ada 1, 2, 3 kemudian untuk sarannya sarannya itu tadi sudah saya sampaikan boleh ditujukan kepada guru siswa sekolah dan pengawas atau lembaga nah ini ini ada beberapa contoh instrumen dengan judul penelitian nah ini misalnya peningkatan motivasi belajar IPAM lalu model belajaran kooperatif seperti ini nah instrumen pengumpulan datanya kurang yang cocok untuk motivasi belajar itu adalah untuk observasi kemudian metodenya itu pengamatan nah tinggal mencentang ini itu tadi untuk siswa kemudian untuk guru pengamatan guru nah ini juga instrumen-instrumennya yang tentu saja kita diskusikan dulu dengan kolaborator nah ini hasil pengamatannya seperti apa tinggal mencontreng atau mencentang baik kemudian instrumennya itu instrumennya ini alat untuk mengumpulkan data tergantung pada apa yang tidak kita tingkatkan atau kita capatkan contoh ini contoh judulnya seperti ini nah ini instrumen yang relevan seperti ini ya untuk tes kemudian untuk gurunya prestasi belajar tentu saja ada tes perangkat tesnya apa metodenya itu pakai tes tulisnya instrumen yang relevan untuk prestasi belajar itu perangkat tes tulis kemudian kalau minat belajar itu angkat untuk motivasi belajar itu bisa pengamatan observasi untuk gurunya juga seperti sama kemudian untuk KPM dengan tipe jikso itu observasi terus 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 nah terima kasih saya rasa ini yang bisa saya sampaikan semoga manfaat saya mohon maaf bila ada yang kurang dari paparan saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Pak 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 Aplor sebagai moderator mohon maaf Pak Halo Pak Aplor Halo 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 Sudah masuk Bu Ya Sudah Sudah Terima kasih Terima kasih Bu Endang Itu tadi pemaparan tentang cara mudah membuat BK Semoga bagi Bapak Ibu yang masih penasaran Pertanyaan 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 Dari Ibu Siti Khopsi Apakah Apakah ada Batasan Berapa jumlah kata Dalam judul Kita tinggal Apa Maaf Oh Jumlah kata Dalam judul Ada Bu Ada Langsung Saya jawab Ada 19 Kata Maksimal Bapak Ibu Untuk Untuk Apa Penulisan Judul Gila Bapak Ibu Kita ada Pertanyaan Ini Untuk Pengumpulan Pengolahan Data hasil dari siswa itu perlu dilampiri untuk mewakili dari beberapa anak terima kasih bapak siapa bapak pria itu sangat penting Bapak untuk data itu karena tanpa data nanti kita tidak bisa menampilkan kemajuan-kemajuan dari siswa jadi kita melihat data dulu yang yang apa namanya yang kita punya karena bermasalah disitu atau kecilkan kekulitan disitu sehingga mungkin nilainya kurang baik sehingga perlu di treatment dengan metode yang pandangan pilih kemudian dites hilang diteskan yang kompetensinya tadi dan menghasilkan nilai-nilai tentu saja itu sangat perlu bapak datang itu sangat diperlukan begitu bapak terima kasih maksud saya itu lempiran siswa yang dikerjakan perlu diikutkan serta di dalam PTK Oh ya Pak bagus jadi nanti itu ada di di bab 3 itu nanti bisa dimasukkan itu bapak apa namanya atau bab 4 juga bisa jadi kalau setiap bab 4 itu hasilnya sehingga kalau kalau jadi contohnya karena contohnya itu loh seperti ini contoh soal kemudian lembar lembar apa namanya lembar berpenilainya penilaiannya seperti apa nah itu bisa ditampilkan di situ itu ya lebih bagus itu selain itu nanti bisa dilampirkan juga pada lancuran bagian belakang PTK Oh jadi hasil-hasilnya Bapak ya berupa angkang ya dan lembaran-lembarannya siswa dimasukkan kalau hasilnya siswa bisa untuk lampiran Bapak untuk pendukung bahwa panjenak benar-benar melaksanakan PTK itu bisa diletakkan di bagian belakang lampiran nanti untuk pendukung ya 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 paham itu sih penggobet tanya lagi Pak nggak apa-apa itu mau dengan pakar bukan pak yang melat sudah membuat PTK yang mudah ngecerangan ya Bapak ini ada contoh-contoh deskripsinya jadi panjenan tinggal memasukkan apa-apa yang panjenan teliti bila itu sudah tinggal memasukkan ini tetapi langkah ini 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 issues pakwira eh Pak tidak dengar tadi Pak Supriyo kenapa sudah ini ini Pakwira Tadi Pak Supriyo tadi bertanya lagi Saya tidak dengar Pak Putus-Putus Halo Pak Afro disampaikan Apa yang disampaikan Pak Priya tadi pertanyaannya putus-putus Belum bisa Bisa di Barangkali di chat Terima kasih Halo Pak Ya mungkin Di sini Monggo Bapak Ibu Yang bertanya Terkait cara mudah membuat PTK Monggo Bapak Ibu Mungkin ada tambahan sedikit Tentang kesimpulan Oh iya Terima kasih Bapak Moderator Sebenarnya membuat PTK itu Tidak sulit Bapak Ibu Hanya berangkat dari Dikti kita Ingin melakukan Atau tidak Itu yang pertama Yang kedua Bila Bila Panjenengan ingin membuat Apa namanya Penelitian Tindakan kelas Kenali dulu Permasalahan yang ada di kelas Panjenengan itu apa saja Kemudian baru dirumuskan ke dalam judul Setelah judul selesai Maka akan berlanjut ke bab 1 2 3 4 Sampai 45 Untuk Untuk Pelaksanaan PTK itu Bergantung Daripada Sintaknya Kalau Panjenengan menggunakan Metode Pembelajaran apa Yang digunakan sebagai Obatnya Atau sebagai Untuk menyembuhkan penyakit Itu Sintaknya tetap Mengikuti aturan sintak itu Sampai pada akhirnya Instrumen-instrumennya ada Yang tentu saja Sudah berkolaborasi Dengan kolaborator Dan akhirnya Akan ada hasil Dari penelitian itu Sampai bisa dikimpulan Dan saran Sehingga penelitian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Ibu Tadi sesi tanya jawab Dan pemaparan dari Ibu Endang Monggo yang belum absen Baik sesi satu Maupun sesi dua Di chat ada Sudah di-share Sama Pak Wira Untuk absensi sesi satu Tadi mungkin ada sedikit Kendala Mungkin bisa absen ulang Untuk sesi satu Mungkin untuk sesi dua Juga Pagi yang belum Silahkan mengisi Absensinya Baik Itu tadi Sangat dapat ilmu Banyak ini tadi Semoga Bapak Ibu Juga mendapatkan ilmu Yang bisa nanti Bermanfaat Buat BTK Baik Bapak Ibu Saya selaku moderator Mungkin banyak Kekurangannya Saya mohon maaf Akhiru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan Monggo Oke terima kasih Bapak Afrol Sebagai moderator Dan terima kasih Ibu Edang Dari SMKN 1 Soko Mojoto Selaku presenter Presentasi yang Sangat baik sekali Sangat bagus sekali Dan sangat banyak Ilmu yang kami dapat Semoga Bapak Ibu Hebat Grup VCD Petsfor VCD Pets 5 Bisa Mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Terima kasih Untuk kegiatan ini Bisa Kami akhiri Wabila Ada kesalahan Mohon maaf Saya kembalikan Ke Instruktur Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Amin Amin Terima kasih.